Kenapa narkoba mematikan? Karena narkoba mempunyai zat adiktif, zat kimia sentetis ini sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Karena zat adiktif bereaksi sangat cepat pada otak manusia, zat kimia ini menghasilkan zat yang dinamakan zat dopamine. Zat dopamine akan meningkat pada sel-sel otak. Akibatnya, orang yang mengkonsumsi narkotika tersebut akan mengkonsumsi narkoba lagi, lagi, dan lagi membuat kecanduan atau ketakian pada pemakaiannya. Bila dikonsumsi secara berlebihan, zat kimia ini mengakibatkan gangguan sarah sensorik penglihatan buram hingga bisa menyebabkan kebutaan, serta bisa menyebabkan rasa kebas. Setelah itu, narkoba juga bisa menyerang sarah motorik. Otot menjadi tegang serta dapat menimbulkan gejala seperti otak yang melemah dan mengecil. Narkoba juga bisa menyebabkan kanker paru-paru. Bila narkoba dihirup, narkoba memiliki zat kimia beracun yaitu karsinonin. Bila dikonsumsi secara berlebihan, lama-lama paru-paru akan menghitam dan bisa meningkatkan risiko kanker paru-paru. Selain meningkatkan risiko kanker paru-paru, narkoba juga menyebabkan gangguan jantung. Karena zat kimia berbahaya ini dapat meningkatkan hormon katecholamin, yang mengakibatkan jantung berkeja lebih keras dari biasanya. Peningkatan kinerja jantung secara mendadak menyebabkan tekanan darah, juga meningkat secara tiba-tiba. Lalu, zat ini akan merusak otak jantung. Dunyur jantung menjadi sangat cepat hingga jantung berhenti dan menyebabkan kematian. Ayo, kita jauhi narkoba! Demi masa depan yang lebih cerah. Terima kasih telah menonton!